Pemirsa Masjid Istiqlal menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban pada hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Tidak menerapkan sistem antrian, Masjid Istiqlal akan membagikan langsung daging kurban kepada para warga dan lembaga yang sudah terseleksi. Puluhan hewan kurban sudah dipersiapkan di rumah pemotongan hewan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Terdiri dari 50 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Panitia kurban Masjid Istiqlal terlihat sudah mempersiapkan prosesi penyembelihan yang akan dilaksanakan hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Dari puluhan ekor hewan kurban, dua diantaranya merupakan sapi yang diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sapi dari Presiden Joko Widodo berjenis semental ini berbobot 1,19 ton, dan sapi jenis limosin dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang berbobot 1,2 ton. Prosesi penyembelihan akan terbuka bagi warga yang akan melihat, akan tetapi proses penyerahan daging kurban akan dilaksanakan secara langsung ke warga-warga, sehingga Masjid Istiqlal tidak memperlakukan sistem antrian. Dalam pemirsa kita akan mengetahui langsung bagaimana kondisi terkini prosesi penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sudah bergabung bersama kami, reporter TV One, Margaretha Novita Sari. Selamat pagi, Margaretha. Bagaimana persiapan penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal? Dan jam berapa ini penyembelihan akan dimulai? Margaretha. Ya, selamat pagi Faris dan juga pemirsa. Betul sekali saat ini saya tengah berada di rumah pemotongan hewan yang ada di Masjid Istiqlal, ini tepatnya di sebelah bangunan masjid. Nah, untuk saat ini situasi dan kondisi masih terpantau sepi, belum adanya aktivitas jemaat atau panitia dari pemotongan hewan kurban, karena mengingat pemotongan atau prosesi pemotongan baru akan mulai sekitar pukul 7 pagi nanti. Dan memang ini di belakang saya sudah ada sekitar 15 hingga 15 sapi dan juga 10 kambing yang memang ini ditempatkan di sini oleh para panitia. Ada pun Masjid Istiqlal tahun ini menerima total 62 hewan kurban, dengan rincian di antaranya 50 sapi dan 12 kambing. Ada pun di antaranya ini ada Presiden Joko Widodo yang ikut menyumbangkan sapi seberat 1,19 ton dan juga Wapres Ma'ruf Amin yang menyumbangkan sapi seberat 1,2 ton. Nah, selain itu pemirsa juga ada tokoh-tokoh lainnya yang ikut menyumbangkan hewan kurban seperti Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka yang ikut menyumbangkan hewan kurbannya ke Masjid Istiqlal. Nah, untuk pembagian dari daging kurbannya sendiri ini pemirsa langsung dibagikan oleh Masjid Istiqlal melalui masjid ataupun musola, jadi memang tidak ada antrian ataupun pembagian langsung di Masjid Istiqlal. Nah, untuk sasarannya ini pemirsa akan dibagikan ke perseorangan dan juga ada pun lembaga seperti pesantren dan juga rumah anak yatim. Ada pun ini informasi yang kami dapatkan akan disebar atau disalurkan ke 30 ribu titik. Dan juga untuk informasi tambahan ini pemirsa untuk nanti tokoh yang hadir atau tokoh-tokoh pentingnya hadir untuk melihat prosesi atau menyaksikan prosesi pemotongan daging hewan kurban ini memang belum terkonfirmasi namun bila saya bisa jelaskan ini tadi saya mendapatkan informasi dari Panitia akan ada perwakilan gubernur dari Bank Indonesia dan juga pengurus Masjid Istiqlal. Untuk sementara demikian kembali ke studio Faris. Ya, Margaret berarti ada giat apa saja nantinya selain penyembelian hewan kurban di Istiqlal? Ya, untuk informasi terkait kegiatannya ini memang yang kami dapatkan dari Panitia ini penyembelian kurban mulai pukul 7, kemudian nanti juga akan dilakukan penimbangan dan juga perhitungan jumlah daging yang akan disalurkan ke musola atau masjid yang nantinya akan diberikan lagi kepada perseorangan ataupun lembaga-lembaga seperti rumah yatim piatu dan juga pesantren. Begitu Faris.